Dalam dua hari lebih dari 100 orang datang ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses seleksi menteri kabinet. Tidak hanya kadar partai politik, sejumlah selebritas tanah air juga terlihat hadir. Kabinet Prabowo diprediksi bakal super gemuk dan kabinet super gemuk ini tentu diharapkan bisa menyelesaikan beragam masalah bangsa. Tidak sekadar untuk bagi-bagi kursi dan juga memboroskan uang pajak rakyat. Kita simak laporan khas redaksi. Senin 14 Oktober, 49 orang hadir di Kertanegara 4. Keesokan harinya, 59 orang datang ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Nama-nama yang hadir tak hanya tokoh partai politik dan kelenggan profesional serta akademisi, tetapi juga selebritas. Ada Rafi Ahmad, musikus Giringganisa, hingga pendakwah Gus Miftah dan Haikal Hasan. Selama dua hari audisi, total 108 orang datang memenuhi panggilan. Tampaknya, prediksi bahwa Kabinet Prabowo Gibran bakal gemuk benar-benar akan terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar, bung. Indonesia negara besar. Masalah yang dihadapi negeri ini juga lah besar. Meski pembangunan infrastruktur pesat, masalah ekonomi yang dihadapi negeri ini kian pelik. Angka pengangguran meningkat. Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga Agustus 2024, jumlah pemutusan hubungan kerja mencapai 45.240 orang. Tidak hanya itu, kelas menengah terhimpit dan daya beli masyarakat menurun yang berujung pada deflasi. Lembaga Pemerhati Ekonomi Indef menyebut babak belurni kelas menengah saat ini terlihat pada jumlah tabungan masyarakat kelas menengah yang terus turun. Lalu, jika benar Kabinet Menteri Prabowo Gibran bakal super gemuk, apa tanggapan masyarakat? Sepertinya kalau 40 kementerian itu terlalu lebar ya, terlalu gendut gitu. Jadi kemungkinan akan ada anggaran yang butuh banyak gitu loh untuk satu-satu kementerian itu. Tidak pacarnya sih sebenarnya tuh, kayaknya kebanyakan ya, atau enggak tahu sih pikiran beliau bagaimana. Yang penting efektif aja, efisien aja, supaya enggak buang-buang anggaran. Apalagi kan sekarang pendidikan nih sedang kurang baik, guru-guru kurang memadai gajinya gitu sih. Jadi sebenarnya dialihkan ke sektor pendidikan, jadi enggak kebanyakan kementerian seperti itu. Pembentukan Kabinet memang sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Pengamat politik Adip Niftahul berpendapat, Kabinet yang besar seharusnya bisa menjawab seluruh masalah bangsa ini. Prabowo Gibran tidak punya alasan untuk tidak memenuhi janji mereka saat kampanye. Ya, publik akhirnya ingin melihat, ya duitnya sudah ada, sudah diketok di DPR untuk 2025, misalnya APBN-nya kan. Tinggal melihat efektivitas ketika sudah dikasih karpet merah, kondisi dukungan politik luar biasa besar menurut saya, nyaris tanpa oposisi, DPR-RI-nya juga sama. Jadi saya kira sudah tidak ada alasan permisi pelagi nanti Pak Prabowo Gibran ini untuk tidak berhasil gitu ya. Masyarakat tentu menaruh harapan terhadap Prabowo Gibran dan 100 orang pembantu mereka yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Harapan akan kesejahteraan untuk rakyat, bukan sekadar bagi-bagi jabatan, apalagi memboroskan uang pajak masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia